Marcus Fernaldi Gideon dikabarkan telah kembali latihan seperti biasa menjelang kejuaraan dunia BWF 2022. Bahkan pebuluh tangkis andalan Indonesia di sektor ganda putra itu sudah latihan bersama pasangannya Kevin Sanjaya Sukamuljo. Sebuah sinyal positif bagi pasangan berculuk Minions itu guna menetap gelaran kejuaraan dunia BWF 2022. Harry Iman Pernaldi sebagai pelatih ganda putra Indonesia mengabarkan soal kondisi Minions. Gideon dan Kevin dalam keadaan baik dan siap tampil di kejuaraan dunia. Selepas absen kurang lebih tiga minggu sejak Indonesia Masters 2022, Harry Ipe menerangkan bahwa Minions akan fokus mempersiapkan kejuaraan dunia BWF 2022. Sehingga pada turnamen di Malaysia dan Singapura, Minions harus menepis sejenak. Namun karena keadaan Marcus Gideon tampak sudah membaik, menarik di nanti comeback dari Minions di kejuaraan dunia BWF 2022. Bakal comeback di kejuaraan dunia, nanti Minions akan ditemani tiga wakil Indonesia lainnya. Mereka adalah Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, lalu Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, hingga Bagas Maulana, serta Muhammad Sohibul Fikri. Bersama tiga wakilnya itu nanti, Minions diharapkan dapat tampil impresif di Tokyo. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!